Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas 7 saham. Jadi 4 saham utama saya kira ya, mungkin kalau Anda dengar namanya langsung Anda nggak mau dengar sampai habis, langsung Anda tutup video ini, mungkin pindah ke video lainnya, karena memang 4 saham utama yang saya bahas ini memang jelek banget ya, dan banyak dibenci oleh emiten retail dan juga institusi mungkin nggak ada yang pegang ya saat ini ya, setahu saya ya. Jadi memang jelek banget, saya langsung bagikan dulu mengenai catnya. Tapi nanti saya sebutkan alasannya kenapa bagi yang minat mungkin bisa buy ya seperti itu ya. Saya sendiri juga ada buy, salah satu dari yang saya bahas ini, saya siarkan dulu screennya. Jadi saya akan bahas 4 konstruksi BUMN ya, jadi seperti Wika, Adi, PTPP, dan BSKT ya. Kemudian yang lainnya untuk yang masih berhubungan dengan konstruksi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya bahas pertama adalah untuk saham Wika ya. Kalau kita bicara mengenai konstruksi BUMN, itu sahamnya memang downtrendnya strong banget ya. Walaupun kalau kita lihat sebelum lebaran dia sudah mulai rebound, kemudian kemarin dia masih naik, hari ini juga masih naik ya untuk Wika ini ya. Walaupun Wika ini naiknya paling strong di antara 3 yang lainnya ya, tapi saya lebih suka pilih PTPP dan saya pagi ini sudah buy PTPP ya. Jadi pagi ini tanggal 27 April tadi saya sudah buy PTPP. Untuk Wika saya masih belum ya, wait NC dulu, tapi PTPP saya sudah beli. Kenapa Wika saya nggak beli kok pilih PTPP? Karena kalau dilihat dari IPS-nya yang terakhir ya, itu Wika itu dia mengalami kerugian di tahun 2022 ya. Jadi IPS-nya itu earning percentnya dia minus 7 ya. Jadi kalau kita bicara mengenai IPS-nya minus, itu berarti kalau misalnya perusahaan itu di likuiditas ya, semuanya ya ditutup ya, kita nggak mempunyai apa-apa ya, seperti itu ya. Setelah teorinya seperti itu. Dan itu malah minus ya, malah kurang ya, seperti itu ya. Malah perusahaannya berhutang kepada kreditornya, seperti itu ya. Jadi makanya saya nggak pilih Wika, tapi secara price action-nya Wika ini yang tergolong paling strong ya, diantara yang lainnya. Jadi mungkin Anda bisa pilih Wika ini kalau yang berminat, walaupun saya sendiri pilih yang PTPP ya, perusahaan buy hari ini ya. Nah kalau kita perhatikan, ini memang masih strong downtrend, walaupun dia harganya sudah mulai di atas MA20-nya dan MA20-nya sudah mulai naik. Nah di sini strateginya kalau Anda mau buy ada dua. Misalnya kalau Anda mau tunggu buy on weakness ya, ketika dia pull back, koreksi ya, Anda bisa tunggu di 545. Artinya jika dia turun lagi di bawah 545, misalnya ya, saya nggak menurutkannya jelek, nggak, atau tunggu di MA20-nya, ketika dia sudah berhasil memotong kembali ke atas MA20-nya atau ke atas 545, Anda boleh buy. Itu strateginya buy on weakness. Jadi nggak sama dengan tangkap pisau jatuh ya. Memang ini strong downtrend kalau buy sekarang memang tergolong tangkap pisau jatuh. Tapi jangan sampai kalau turun di bawahnya 545 atau di bawahnya MA20, Anda langsung buy, terus turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi. Itu namanya sesat ya. Mengajari tangkap pisau jatuh ya. Di sini kita mencoba untuk buy on weakness supaya kemungkinan kita bisa mendapatkan ya, mudah-mudahan ya, multi-bagger ya, paling nggak untungnya 100% lah ya, kalau dia balik lagi ke area seribu ya, misalnya ya, seperti itu ya, ya mudah-mudahan lancar-lancar. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda mau buy sekarang juga boleh, tapi jangan terlalu banyak. Strateginya kalau strong downtrend, saya sering ucapkan ya, kita lihatnya ke atas. Jadi jangan lihat ke bawah ya. Kenapa? Karena kalau dia berhasil tembus resisten, kita borosan tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia breakdown dari supportnya, karena trendnya masih strong downtrend, kita jangan average down ya. Apalagi kita tambah lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nanti ceritanya makin parah ya. Karena kita nggak akan pernah tahu ini sampai di mana dia turunnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 600. Jadi lihatnya ke atas ya. Ini swing height sebelumnya di 600. Jadi kita lihat, jika dia berhasil naik ke atas 600, untuk wika ini kita bisa tambah lagi atau average up. Baiknya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, nggak perlu ya. Pasti dikasih kesempatan kok ya. Belum ketinggalan dan juga belum ketinggian juga. Naik ke atas 655, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi garis-garis ini, bukan berarti nyatu garis langsung kita take profit, nggak. Jadi kalau naik, dia breakout, kita boleh tambah lagi atau average up. Kita maunya baiknya nyicil bertahap karena masih strong downtrend ya. Dan ini kalau naik lagi 695, tambah lagi, ini saya gambarkan kurang lebih garis-garisnya ya. Untuk acuannya, untuk average up. Jadi kalau naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Pasang trilih stopnya atau stop loss-nya. Jadi average up terakhir di 760 aja. Cukup ya. Jadi strateginya, belinya bertahap, naik ke atas 600, tambah lagi average up, naik ke atas 655, tambah lagi 695, tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya saya berikan. Misalnya kalau dia sudah naik ke atas 655 ya. Kemudian ternyata dia gagal Pak Sunar. Misalnya ya, turun lagi ke 640. Ya di sana lah Anda mulai pasang trilih stopnya ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 655, ini kemungkinan dia bisa turun lagi. Jadi dia hanya teknikal rebound aja, kemudian dia turun lagi ya. Dan saya ingatkan lagi, ini bunda-bundanya masih jelek ya. IPS-nya secara sederhananya aja masih minus. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi di saham yang IPS-nya minus, itu belum tentu memang jelek banget enggak ya. Karena ada perusahaan Amerika juga yang IPS-nya minus juga ada. Tapi dia perusahaan bagus ya. Seperti itu ya. Saya nggak perlu bahas sahamnya. Nah, tapi kalau kasus WIKA ini karena dia rugi ya. IPS-nya minus karena rugi. Jadi secara fundamental dia masih jelek banget, belum layak investasi. Jadi trading aja untuk sementara ini ya. Kurang lebih seperti itu, mengenai apakah nanti IKN, terus proyek infrastruktur, dan lain-lain, itu saya lebih cenderung melihatnya ke hasil pemilu nanti ya. Jadi lihat presiden berikutnya, apakah masih ada komitmen untuk melanjutkan IKN atau infrastruktur yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Memang kalau kita bicara mengenai IKN itu sudah diundang-undangkan. Jadi presiden yang baru pun dia harus menyelesaikannya. Tapi apakah ada komitmen untuk pengucuran dananya atau mengait investor baru ya seperti itu ya. Jangan-jangan malah ditunda-tunda dan sebagainya seperti itu ya. Saya nggak mendokokannya jelek nggak? Saya mendokokannya bagus agar proyeknya lancar. Tapi kita perlu ingat, walaupun dia mengharap proyek IKN, menggaparkan proyek yang banyak banget lah, sampai puluhan triliun atau ratusan triliun, tapi belum tentu kas perusahaan positif, dan juga belum tentu dia labah. Menghasilkan labah ya seperti itu ya. Jadi kita tetap fokus di pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Ini kan masih strong downtrend. Kalau mau buy, buy-nya itu bertahap. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk AD. AD ini juga masih strong downtrend, dan di sini dia ada resistance yang dia uji saat ini ya. Ini di 428. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh ya. 428 ke atas buy. Nah, kita buy-nya bertahap aja. Pakai S1 swing high aja sebelumnya. Ini 444 kita tambah lagi ya. Naik lagi ke atasnya 462, tambah lagi ya. Jadi gampang banget kok ya. Kita sistemnya nyicil ya. Kalau naik, kita tambah. Kalau turun, jangan di average down ya. Jangan berandapan lupa sunar. Kalau misalnya Yakin naik, kenapa nggak langsung borong sekarang aja ya? Ya karena trennya masih down, trennya masih kuat ya, walaupun dia sudah mulai bond. Kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Misalnya ini sudah naik ke atas 700. Mungkin ada yang testing by 1 lot di bawah ini ya, 374 ya, pas di low-nya lah ya. Kemudian naik sampai 700. Pasti dia sombong pamer kemana-mana. Ya kan? Ya karena sudah terjadi. Coba kalau dia turun lagi, pasti dia diem. Kenapa? Kalau dia pamer, malah dia dikatakan-katakan orang, saham yang strong downtrend kok dibeli. Ya akhirnya ada rugi ya seperti itu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah konfirmasi, kita belinya bertahap ke atas. Jangan lihat ke bawah. Karena dia masih strong downtrend, jangan lihat ke bawah ya. Ini sering banget saya sebutkan, jangan tergiur murahnya. Yang penting kalau dia break out resistance ya, itu menunjukkan demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi semakin naik ke atas, kita beli tambah lagi. Bukan berarti ketinggian atau sesat, enggak ya. Kalau saya sesat, belinya ketinggian, saya bilang, oh jangan beli sekarang, nanti tunggu aja beli di atas 1.600 atau di atas 1.400. Nah itu saya sesat ya. Karena terlalu tinggi banget ya. Mengingat ini turunnya dalam ya. Seperti itu ya. Jadi kita belinya di atas itu untuk konfirmasi. Kalau mau mulai nyecil, 48 ke atas, bayi 4444, bayi ya. Bayinya bertahap. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Pasang telestopnya atau stopwatchnya. Nah, yang mau bayi on weakness, Anda bisa menggunakan acuan 400 ya, support terdekatnya, atau di MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah ya, MA20-nya di 410-an ya, kurang lebih ya. Kemudian dia berhasil rebond, mantul ke atas, kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya. Jadi jangan langsung buy. Itu untuk buy on weakness di 400 atau 410 ya. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy hasil higher. Naikkan 428, kita buy. Naikkan 494, kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk adi. Cukup ya. Nah, berikutnya untuk PT.PP. Jadi pagi ini, tanggal 27 April 2023, saya sudah buy untuk PT.PP. Tapi saya buy-nya nggak banyak ya. Jadi saya tuh sukanya, kalau untuk buy yang sam-sam yang masih down trend, saya sukanya belinya bertahap ke atas. Jadi maksudnya bertahap, kalau dia naik, saya tambah lagi. Tapi kalau turun, saya pasang trilling stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau misalnya gagal, ya berarti stop loss-nya. Kalau sudah naik, ya berarti pasang trilling stop-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, PT.PP, dia sudah mulai menarik. Ini swing high sebelumnya di 635. Hari ini sudah naik di atasnya 635 ya. Sampai saya bahas ini ya. Saya bahas sekarang jam 10-an pagi ya. Waktu ini saya bagian barat. Nah, ini kalau mau tambah lagi atau average up. Di sini kita pakai garis-garisnya, saya berikan ya. 660 ke atas, kita tambah lagi. Average up, 685 ke atas, kita tambah lagi. Jadi sistemnya average up ya. Ini naik ke atas 715, kita tambah lagi. Anda pasang aja automatic order ya. Jadi nggak perlu ditungguin, nggak perlu. Jadi otomatik kalau naik ke atas 610, tambah lagi. Naik ke atas 685, tambah lagi. Tapi kalau misalnya gagal, 685 ke atas, kemudian dia turun ke 675 misalnya, Anda bisa mulai pasang trilling stop-nya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang Anda dapatkan ini gagal. Nah, memang kadang-kadang kalau sudah naik ya, itu biasanya dia ada kesempatan untuk pullback. Jadi kalau misalnya Anda nggak buru-buru, Anda mau tunggu bayi weakness, Anda bisa tunggu di area 555 atau di MA20-nya. Nah, MA20-nya saat ini di 582-an ya. Jadi sekitar 585. Jadi kalau dia turun di bayi 585, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau matul ke atas ya. Seperti itu ya. Nah, kalau nggak dikasih, kita bayinya kalau dia naik ke atas 660, kita harus sampai. Atau kalau mau nyicir sekarang, seperti saya, boleh aja bayinya bertahap ke atas ya. Jangan ke bawah ya. Saya ulangi lagi ya. Jangan ke bawah, karena dia masih strong downtrend. Biasakan untuk Samsung yang strong downtrend, Anda lihatnya ke atas. Dalam arti kalau dia breakout resistance terdekatnya atau acuan gampangnya pakai swing high di sini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas swing high-nya, kita berusaha tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Tapi kalau turun, jangan tambah lagi ya. Jangan average down ya. Itu saran saya. Konalvi cukup ya. Nah, kenapa saya pilih yang PTPP? Karena di antara keempat emiten ini, Wika, Adi, PTPP, dan BSKAT. PTPP ini yang EPS-nya dia masih bertumbuh ya, walaupun cuma Rp1 saja ya. Jadi tahun lalu EPS-nya full year-nya tahun 2021 itu Rp43 ya. Dari data RTI bisnis ya. Kalau tahun 2022 dia Rp44. Jadi naik Rp1 saja untuk PTPP. Tapi sejauh ini memang uptrendnya itu dia masih reboundnya maksud saya ya. Masih kalah dengan Wika. Tapi saya lebih pilih PTPP saja ya. Terlalu banyak nanti kalau saya pilih lebih dari satu. Konalvi cukup ya. Oke, berikutnya untuk WSKT. WSKT ini yang boleh dikatakan paling parah ya. Di antara Wika, Adi, dan PTPP ya. Karena dia minusnya itu paling banyak ya. Apalagi ada kasus obligasi anak perusahaannya gagal bayar kuponnya. Seperti itu ya. Dan kita lihat di sini, sejak tahun 2020 dia sudah minus ya WSKT. Kemudian 2021 dia minus. Walaupun minusnya berkurang ya tahun 2022 ya. Tapi bagaimanapun juga EPS-nya masih minus ya. Minusnya EPS itu karena menanggung kerugian ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini supportnya sekarang saat ini ya untuk WSKT ini dia di area, sebentar saya gambarkan pakai acuan di sini ya. Nah, ini low-nya di 214. Jadi, dia support terdekatnya 214. Kalau misalnya Anda mau buy omitless untuk WSKT ini, lebih baik tunggu aja di area 214. Artinya kalau dia turun di area 214, jangan langsung buy. Kemudian kalau dia rebound, matuh ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau spekuasi, tapi jangan terlalu banyak. Ini masih cenderung strong downtrend, walaupun sudah mulai rebound-nya. Nah, kalau dia sudah mulai naik lagi, kalau mau amannya tunggu aja naik ke atas 242 ya. Jadi, naik ke atas 242, kita barusan mulai buy atau average up kalau sudah punya ya. Kemudian, dia kan menguji resisten 276. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 276 ya, maka kita tinggal menggunakan aja acuan dari gap ini ya. Jadi, karena sebelumnya dia ARB kan, gap down-gap down ya. Jadi, naik ke atas 302, kita tambah lagi atau average up, kemudian di atasnya lagi kita bisa pakai acuan 324. Kemudian di atasnya lagi kita pakai acuan 348. Jadi, untuk WSKT ini banyak bertahap aja. Risikonya memang di antara WIKA di PTPP dan WSKT ya. Itu WSKT risikonya paling tinggi ya. Karena dia minusnya paling dalam. Apalagi banyak kasus juga ya. 242 ke atas, kita buy. Takip nasinya 276. Kalau dia naik lagi atas 276, kita tambah lagi atau average up. Jadi, buy-nya bertahap aja. Saya ingatkan sekali lagi, kalau turun jangan di-embray down. Pasang trade-off-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya. Berikutnya untuk WTON. Jadi, untuk WTON ini masih sama ya. Dia masih strong downtrend, walaupun dia sudah mulai rebound. Nah, di sini kalau mau buy, boleh aja pasang trade-off-nya atau stop loss-nya di 172 ya. Jadi, kalau dia turun lagi di bawah 172, kemungkinan dia akan testing lagi area support-nya di 160 sampai dengan 164. Nah, kalau Anda mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya saat ini di 168. Artinya, kalau dia turun di bayang 168, kita lihat, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 168 lagi ya, menjelang penutupan atau besok paginya, kita barusan buy. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda mau tambah lagi atau yang belum punya, buy on weakness yang dikasih, kita buy high sell higher. Jadi, kalau dia naik ke atas 176, kita tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum punya, kalau mau buy, silakan. Kemudian naik ke atas 181, kita tambah lagi ya. Jadi, saya pakai acuan swing high sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita buy-nya bertambah saja. Naik ke atas 186, kita tambah lagi. Kemudian naik ke atas 200, kita tambah lagi atau average up. Sampai 200 saja cukup ya. Apakah ini nanti membentuk rounding bottom ya, kalau kita lihat di sini ya. Kalau double bottom ini terlalu jauh ya. Ini kemungkinan Anda akan membentuk rounding bottom. Memang di sini ada double bottom ya. Ada double bottom yang lebar kecil ini ya. Ini sudah mulai break out dari neckline-nya. Jadi, sudah mulai bisa nyicil kalau yang suka bottom fishing di bawah. Tapi ini jangan terlalu banyak ya. Jadi, kalau turun, jangan di average down ya. Kalau naik, kita tambah lagi atau average up. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup lah ya. Target pastinya 250-an lah ya. Masih lumayan lah. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR ya. Semen Gresik ya. Katanya dia menaikkan dividend payout ratio-nya. Tapi, sepertinya belum ada pengumuman resminya. Berapa ya seperti itu ya. Saya juga nggak tag aksi korporasinya. Tapi di sini, kalau kita lihat di sini, ini masih strong downtrend ya. Jadi, masih di bawahnya MR20-nya. Nah, memang saya sudah punya SMGR ya. Tapi masih minus. Saya belinya sedikit ya. Karena saya masih emak ya. Atau saya di 6100. Sebelumnya turun ke bawah ya, merah ya. Seperti itu ya. Jadi, saya istilahnya bottom fishing. Tapi bukan beli tangkap pisau jatuh nggak. Karena prinsip saya 6100 ya. Itu dia masih higher low daripada low sebelumnya di sini. Jadi, waktu itu sebelum itu saya masih menunggu ya. Jadi, nggak langsung buy ya. Seperti itu ya. Jadi, menyelang lebaran saya buy. Tapi saya buy-nya nggak banyak. Naik ke atas Rp6,150. Kalau yang belum punya, boleh buy ya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Karena masih strong downtrend ya. Sistemnya average up ya. Naik ke atas, kita tambah lagi. Naik ke atas Rp6,250. Kita tambah lagi. Atau average up ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau dia naik lagi ke atas Rp3,75. Tambah lagi ya. Selanjutnya seperti itu. Tapi kalau turun, jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu saran saya ya. Jadi, biasakan untuk saham yang strong downtrend. Walaupun ini MA20-nya melanda ya. Tapi kan ini masih di bawah ya. Apalagi kalau kita lihat. Ini sebelumnya low-nya di sini. Dia high low. Kemudian kemarin dia lower low dari low sebelumnya ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini. Yang mau buy. Jangan lupa pasang stop loss-nya di Rp5,950. Dan di area Rp5,850. Jadi, kalau dia turun di area Rp5,850. Jual dulu semuanya. Itu untuk SMGR. Nah, kalau dia naik sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Anda boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya angkanya ini nggak jelas. Anda bisa naikkan resolusi videonya ke Rp1080p ya. Karena kalau pakai HP, pakai mobile data. Biasanya resolusinya direduce ya. Ke Rp480p atau bahkan kalau koneksinya parah ke Rp240p. Nggak kelihatan apa-apa catnya. Burem banget ya. Jadi, naikkan ke Rp1080p. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk SMGR ya. Ini saya punya sahamnya juga ya. Kemudian berikutnya untuk INTP. INTP saya sudah punya sahamnya. Sudah saya sharekan di grup kecil saya juga ketika saya beli ya. Average saya di Rp10.400 ya. Jadi, untuk INTP ini sudah mulai menarik ya. Jadi, kalau dia naik lagi ke atas Rp10.550, ini garis tebal yang saya gambarkan sebelumnya. Itu saat yang baik untuk buy bagian belum punya atau average up ya. Kalau misalnya mau tunggu di bawah lagi ya, Anda tunggu saja di Rp10.350 ya. Artinya kalau dia turun di bayar Rp10.350, kemudian rebound mantu ke atas, kita barusan buy ya. Nah, pakai price terdekatnya di Rp10.850 dan Rp11.100 ya. Kalau dia naik lagi ke atas Rp11.100, Anda tambah lagi ya average up, pakai berikutnya di Rp10.450. Jadi, garis-garis ini sudah saya berikan ini untuk acuan untuk trailing stop atau stop loss ya, yang bawah ya. Kalau yang atas itu untuk acuan target price-nya, kalau dia berhasil breakout, kita tambah lagi atau average up ya. Jadi, sebelumnya ada yang tanya, Pak Sunar, kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, nah, take profit-nya kapan? Take profit-nya adalah ketika sudah kena trailing stop ya. Jadi, kalau misalnya dia naik ke atas Rp10.450, terus kemudian gagal seperti ini ya. Memang saya sudah sebutkan seringkali, jangan terlalu kaku. Artinya, kalau sebelumnya gagal ya. Kali ini dia belum tentu gagal lagi, turun ke bawah, belum tentu. Jadi, kalau naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi, kalau dia naik, kita tambah lagi. Kalau misalnya gagal ya, kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, seperti itu ya. Jadi, istilahnya itu jangan terlalu taku banget ya. Wah, ini gagal, pasti gagal, belum tentu. Tapi belum tentu, pasti berhasil juga ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kita sudah tahu di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya, raget pasien di mana, itu kita sudah tahu. Itu yang paling penting ya, seperti itu ya. Nah, untuk INTP ini sudah saya berikan rekomendasi sahamnya dari sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi, kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sharekan ya, itu saya kasih rekomendasinya di market summary ya. Tapi saya nggak lanjutkan untuk membuat market summary karena view-nya sedikit banget ya. Jadi, mungkin banyak yang nggak berminat, mungkin lebih suka dengar suara saya mungkin ya. Karena yang market summary ini nggak ada suaranya sama sekali, hanya lagu aja ya. Karena kebanyakan generated by bot ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi, jangan beranggapan, oh Pak Sunar, yang dibahas kok setiap kali sudah naik. Nggak juga ya, karena sebelumnya sudah saya bahas di rekomendasi saham sebelumnya. Ya, mungkin karena Anda nggak raci nonton atau masih baru sengkenal channel saham profit ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau dia naik ke atas 10.50, kita tambah lagi atau every shop ya. Kurang lebih sih, seperti itu ya. Menurut saya ya, selama dia masih bertahan di atasnya 10.350, ini masih ada kemungkinan besar ke 11.450 ke atas ya. Dengan targetnya sekitar 11.850 atau 12.000 masih bisa lah. Jadi, masih tetap sama ya. Baik INTP, terus stop loss-nya ini, target price-nya 10.850 yang terdekat, berikutnya lagi 11.450. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Saya ingatkan lagi, memang yang saya bahas ya, empat konstruksi BUMN ini, boleh dikatakan masih resiko. Tapi kalau Anda mulai mau nyicil, bayi silahkan. Tapi saya ingatkan lagi, bayinya ke atas. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar setelah dia naik, kemudian dia turun lagi? Ada. Jadi, ini ada kemungkinan, hanya teknikal rebound, kemungkinan bisa turun lagi. Tapi kita sih jangan terlalu kaku juga. Artinya, kalau dia naik ke atas 600 ya, walaupun sebelumnya dia di sini gagal, ya kita boleh tambah lagi atau every step. Yang penting, pasang terilih stop-nya atau stop loss-nya, belinya sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda nggak berani, ya lebih baik jangan beli, pilih saham yang lainnya. Memang ini yang saya bahas ini, kecenderungan sahamnya masih strong downtrend ya, dan bahkan banyak dibenci orang. Saya ingatkan dari awal, mungkin ada yang dengar sahamnya, langsung ditutup videonya ya. Karena memang jelek banget ya, not worth it ya, seperti dia. Kurang lebih sih cukup ya, yang saya bahas. Seperti biasanya, yang mau saya kenal, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak. Tetap semangat.